Baik, mahalirin dan berbahagia, pada hari ini kita akan mengingatkan Buhidah Ramadhan yang akan disampaikan oleh An-Irla Al-Bukhtarom Al-Bukhtarom, Al-Irman, Al-Bukhtarom, 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 Al-Bukhtarom. Kepadanya kami bersyukurahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita umat akhir zaman Tapi insya Allah Masuk surganya lebih dulu Dibandingkan dengan umat-umat yang lain Dibisarnya lebih dulu Daripada umat-umat yang lain Dengan demikian Kalau masuk neraka hingga Lebih dulu Jadi kita ini umat pilihan Umat yang mendapatkan Keistimewaan besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan mendapatkan syafaatul uhmat Yaudin kiamah hati Berkat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Orang yang paling berhak Mendapatkan syafaat Adalah orang yang paling Banyak bersolawat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Makin banyak solawatnya Makin berhak mendapat syafaat Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nah umat Rasul ini Ternyata terhadap Al-Quran Ada tiga macam golongan Yang pertama Zolim pada diri mereka sendiri Zolim pada diri mereka sendiri Adalah Tidak mau Mengamalkan Al-Quran Menolak Al-Quran Minta-minta Pokoknya yang dari Al-Quran Dia tidak setuju Pokoknya yang dari Al-Quran Dia tidak suka Pokoknya yang Yang dari Al-Quran Dia tidak mau Itulah Beli pada diri mereka sendiri Jadi yang dipakai Adalah Hawa nafsunya Yang dari Al-Quran Dia tolak hadirin sekalian Kata Iman Gozali Orang ini adalah Minalhalidin Orang-orang yang akan Binasa Hadirin sekalian Jangan sampai Kita termasuk Orang-orang ini Hadirin sekalian Yang kedua Adalah Orang-orang yang Tengah-tengah Ngamalin sebagian Tidak mengamalkan Sebagian Yang enak Dia amalkan Yang tidak enak Dia tinggalkan Solat Dia kerjakan Kuasa Dia kerjakan Bayar Zakat Mungkin Dia kerjakan Haji Mungkin Dia kerjakan Amar Ma'ruh Nah Yudha Wa'ini Berat Dia tinggalkan Hadirin sekalian Hal-hal Dia mengandung Resiko Dia tinggalkan Hadirin sekalian Maka ini adalah Muktasid Ngambil yang Enak-enaknya Saja Dari Al-Kuhkan Hadirin sekalian Kata Imam Ghazali Orang ini Termasuk Binal Ghosirin Orang-orang yang Rugi Ala Rotorim Aldin Orang-orang ini Berada di dalam Bahaya yang besar Kalau tidak Bertobat Kepada Allah Maka dia Akan Su'ul Khotimah Nahu Kedillah Yang ketiga Adalah Salam Bumbil Khairat Orang yang Berlomba-lomba Di dalam Kebaikan Maksudnya Berlomba-lomba Dengan Kebaikan Adalah Berkaitan Dengan Al-Quran Berlomba-lomba Terhadap Al-Quran Ada yang Benar Membacanya Dia siang Malam Membaca Ini bagus Hadirin sekalian Ada yang Berlomba-lomba Setelah Membacanya Dia juga Memahami Kandungannya Hadirin sekalian Ini lebih Bagus Hadirin sekalian Ada yang Berlomba-lombanya Menghafal Ada yang Berlomba-lombanya Mengamalkan Gantungan Al-Quran Hadirin sekalian Nah Orang yang Seperti ini Kata Allah Biiznillah Dengan Izin Allah Maksudnya Biiznillah Dengan Izin Allah Adalah Mereka Orang-orang Yang berlomba-lomba Terhadap Al-Quran Adalah Orang-orang Kilihan Allah Gak semua Orang Dikasih Hadirin sekalian Gak semua Orang Mau Mau Membaca Al-Quran Gak semua Orang Mau Mengamalkan Al-Quran Dan tidak Semua orang Mau berusaha Memahamikan Dengan Al-Quran Jadi Bersyukurlah Kita Jika Kita Termasuk Orang-orang Yang berlomba-lomba Terhadap Al-Quran Baik itu Membacanya Baik itu Istiqamah Di dalam Membaca Baik itu Menghafalnya Baik itu Memahaminya Maupun Mengamalkannya Hadirin sekalian Allah Subhanallah Telah Berjanji Di dalam Surat Al-Quran Walapadiyassan Al-Quran Al-Zikri Fahal Mimud Dabir Sungguh Kami telah Mudahkan Al-Quran Ini Untuk Dipelajari Maka Adakah Orang-orang Yang Mau Mengambil Pelajaran Dari Al-Quran Jadi Terhadapan Al-Quran Allah Mudahkan Misalkan Kita Dalam Posisi Gak Bisa Baca Lalu Kita Berusaha Lalu Allah Jadi Akan Mudahkan Orang tersebut Bisa Membaca Al-Quran Hadirin sekalian Asal Ada Keinginan Untuk Bisa Membaca Hadirin sekalian Misalkan Kita Dalam Posisi Orang Yang Sudah Bisa Membaca Tapi Belum Ketul Lalu Kita Berusaha Berdoa Juga Kepada Allah Ingin Diberi Ke Istiqamah Bisa Terkut Membacanya Bisa Terkut Membacanya Allah Yang Dia Akan Mudahkan Orang tersebut Bisa Terkut Membaca Al-Quran Bisa Istiqamah Membaca Al-Quran Dari Hadirin sekalian Misalkan Kita Ingin Menghampal Quran Hadirin sekalian Kita Misalkan Kita Belum Ujungnya Kita Belum Hampal Al-Quran Hadirin sekalian Hampalnya Hanya Beberapa Ada Sampai Juj Amar Sudah Bagus Ada Dua Juj Hadirin sekalian Dan Seterusnya Lalu Kita Berkeinginan Kuat Ingin Menghampal Al-Quran Kita Tidak Allah Tidak Mudah Untuk Menghampal Al-Quran Hadirin sekalian Jadi Yakinlah Jani Allah Hadirin sekalian Jani 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 Tidak 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 dalam posisi sudah memahami kandungannya ingin mengamalkan, lalu kita berusaha Allah pasti akan mudahkan kita untuk menamalkan Al-Quran di dalam penutup ayat ini Allah SWT berfirman Zalika buwal fadlul kafir ini adalah anugerah yang besar ini adalah anugerah yang besar, maksudnya apa? berlomba-lomba terhadap Al-Quran ini adalah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita hadirin sekalian kita kalau menganggap anugerah yang besar kan, kalau punya duit banyak, itu namanya anugerah yang besar, kalau rumahnya mewah, itu anugerah yang besar kalau istrinya santik, itu anugerah yang besar, kita menganggap Allah kasih tahu, anugerah yang besar, itu kalau kita bisa berlomba-lomba terhadap Al-Quran hadirin sekalian maka di dalam bulan Ramadan ini, di pertengahan Ramadan ini malam ke-11 malam Al-Firoh, malam turunnya ampunan kita introspeksi diri kembali kita jadikan Al-Quran itu sebagai kesenangan kita baik membacanya, baik memahaminya dan seterusnya hadirin sekalian Allah SWT berfirman bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran petunjuk bagi manusia penjelasan terhadap petunjuk dan pembeda antara hak dan ta'udil jadi, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran bulannya Al-Quran disebut dengan Syahrul Quran di bulannya Quran ada males baca apalagi di dalam bulan-bulan lain hadirin sekalian minimal kita ingkatkan gemak membaca Quran dulu hadirin sekalian karena saat umurnya ada 10 kebaikan hadirin sekalian di hari biasa di Ramadan dilipat dan datang mari hadirin sekalian minimal kita gemak membaca dulu hadirin sekalian mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk berinteraksi ke dalam Al-Quran dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah SWT dan dijawabkan dari siksa api merata inilah yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatian mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berbenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh